Indonesia mempunyai potensi sumber energi baru terbarukan yang beragam mulai dari air, matahari, angin, panas bumi, bioenergi, dan arus laut. Siapa yang belum tahu kalau Indonesia adalah yang terbesar kedua penghasil panas bumi dunia setelah Amerika Serikat? Indonesia berada di sepanjang Ring of Fire atau cincin api samudera pasifik dengan hamparan gunung berapi aktif di atas magma panas. Dengan pengelolaan yang tepat, panas yang dihasilkan dalam pelut bumi dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi baru terbarukan. Energi panas bumi ini mengurangi penggunaan energi fosil dan energi lainnya yang tidak dapat diperbaharui, ramah lingkungan, murah, dan bisa digunakan untuk sumber energi listrik. Sampai akhir tahun 2020, total kapasitas listrik berbasis energi baru terbarukan sebesar 10,5 GW dengan kapasitas terbesar dari tenaga air sebesar 6,1 GW dan panas bumi sebesar 2,1 GW. Pemakaian panas bumi sebagai sumber energi listrik ternyata baru digunakan kurang dari 10% dari seluruh potensi yang dimiliki Indonesia. Padahal, tak hanya untuk listrik, energi panas bumi juga dapat digunakan untuk produksi hidrogen, bioetanol, biogas, hingga untuk industri kertas dan makanan. Sehingga energi panas bumi ini adalah salah satu jawaban tepat untuk mengatasi permasalahan energi dunia. Golkar terus mendorong pengelolaan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia demi pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga masa depan. Kontribusi sektor energi sangat dibutuhkan untuk kecapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan akses terhadap energi bersif dan berjangkau. Terima kasih telah menonton!